Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, hari ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem reproduksi perempuan sesuai dengan adanya di buku blog mereka akan ada 4 seksion disana yang seksion pertama kita akan mempelajari tentang struktur fungsional nah ini adalah referensi yang bisa kalian baca sesuai dengan buku-buku yang ada tersebut silahkan dibaca dulu karena di video ini itu tidak terlalu lengkap sebenarnya tapi cukup untuk memberikan meneruluan sehingga nanti pada saat menjelaskan itu ketika menjelaskan atau ketika memahami dari buku-buku teks itu jadi mudah-mudahan menjadi lebih mudah tolong ini didengarkan benar-benar sampai selesai mudah-mudahan tidak terlalu lama dan nanti pada saat pertemuan kuliah kita tinggal berinteraksi saja untuk mengulang kembali nah pertama kita bicara tentang struktur fungsional sistem reproduksi perempuan struktur anatomi reproduksi perempuan ini cenderung lebih dirumit daripada punya laki-laki jadi mungkin kita akan pelan-pelan untuk mempelajarinya ada beberapa ciri atau ciri khas daripada sistem reproduksi perempuan yang membedakan dari laki-laki pertama adanya satu perubahan siklus yang kita kenal dengan istilah siklus menstruasi kemudian kesuburannya itu masanya juga pendek ya itu hanya pada saat masa ovulasi dan kemudian juga produksi gametnya itu juga sedikit sekali dimana oogonia atau gamet perempuan rawang kata dari spermatogonia itu tidak seperti laki-laki yang terus berproduksi tetapi ketika dia berproduksi itu hanya pada saat embryo dan itupun pada saat dia lahir itu tidak lagi bertambah kalau pada saat pubertas oogonia ini juga tidak lagi bertambah sebanyak seperti yang terjadi pada spermatogonia jadi kalau spermatogonia itu terus berproduksi sampai umur tua sekalipun terus berproduksi dan tidak berhenti dan itu tidak 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 stop tetapi hanya berkurang tetapi kalau oogonia tidak dia terbatas jadi sudah ada jumlah tertentu sejak dia lahir itu berapa jumlah oogonia kita akan berbicara tentang sistem reproduksi perempuan yang kita lihat lebih kompleks disitu ada ovarium tempat dimana ovum atau seovum itu berkembang kemudian nanti ada juga tuba uterina ada juga uterus kemudian ada lagi vagina dan kita lihat bahwa posisinya itu ada di dalam rongga panggul ya tepatnya adalah di rongga panggul yang sebelah bawah kita bisa lihat disini bahwa nanti kita akan belajar banyak hal kita lihat bahwa ovarium itu ada juga di dalam rongga panggul sebelah bawah dan ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan kalau ini berbanding terbalik dengan laki-laki yang ada di sebelah luar dan kalau kita lihat fokus di ovarium itu maka kita akan melihat nanti siklus daripada kalau ovum itu berjalan sesuai dengan siklus mensurwasi ya kita sebut sebagai siklus ovarium dan disini ada dari satu ovum itu ternyata dibungkus oleh suatu folikel folikel ini terdiri dari sel granulosa dan sel teki ya dan kalau dia sudah nanti sudah pecah ya pada saat ovulasi maka dia akan berjalan di tuba uterina dan ini akan ada silia yang nanti menggerakkan dia di tuba uterina dan biasanya di daerah tuba uterina inilah terjadi pembuangan oke nah kalau dia tidak terjadi pembuangan maka nanti dia akan terus berjalan dan kalau sudah berbalik ini biasanya sudah tidak dapat dibuahi lagi ya dan kalau misalkan dia sudah disini kalau dia bertemu dengan sperma itu tidak dapat dibuahi kembali jadi dia hanya 12 sampai 24 jam itu dapat dibuahi oleh sperma ya dan nah seperti ini jadi kalau dia tidak dibuahi maka dia akan keluar bersama dengan darah menstruasi ya dan nanti disini di uterus ini nanti kalau dia terjadi fertilisasi dia akan menempel disini dan kalau darah menstruasi itu akhirnya diteruskan sampai vagina sampai akhirnya keluar ya nah apa sebenarnya fungsi dari sel granulosa kalau kita lihat kembali bahwa ternyata o-fung-whip itu dibungkus oleh suatu follicle , follicle primordial ini dan ini akan terus berkembang nanti kita akan bahas lebih lanjut pada saat siklus ovarium nah sel granulosa itu adalah sel yang ada di dalam follicle sedangkan sel tk adalah sel yang ada di luarnya apa sebenarnya fungsi daripada sel granulosa tersebut? nah fungsi dari sel granulosa adalah untuk menghasilkan suatu cairan yang disebut sebagai cairan antral untuk memberi makan daripada o-fung tersebut o-fung ini artinya bisa dari o-ogonia sampai o-ocid sekunder ya itu o-fung nah dia juga menyediakan makanan kemudian dia juga memberikan zat-zat yang menjadi sinyal paracrin kembali sinyal paracrin yang pernah saya kuriakan untuk apa? untuk membuat follicle tadi berkembang makanya follicle-nya tadi semakin lama semakin besar kemudian itu dihasilkan oleh sel granulosa itu sendiri dia juga menghasilkan inhibin inhibin ini sama seperti pada laki-laki dia akan menjadi negative feedback untuk hormon FSH dan LH nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk FSH dan LH dia juga menyeksi kritikan estrogen dan estrogen itu dihasilkan oleh sel granulosa dan dia juga menghasilkan zat yang membentuk zona pelusida yang nanti akan sangat penting untuk membatasi jumlah sperma yang dapat mengeluarkan oke mohon maaf kita akan kembali ke struktur anatomi fungsionalnya nah kita lihat disini kita akan fokus pada uterus dan vagina tetapi sebenarnya tentu tidak hanya itu saja yang menjadi organ revolusi perempuan nah di uterus ini kita akan fokus pada tiga lapisan dinding di uterus jadi lapisan sebelah dalam tengah dan luar sebelah dalam disebut sebagai epilometrium di bagian tengah ini ada miometrium dan disebelah dalam menjadi lapisan paling penting yang banyak mengatur banyak hal disebut sebagai endometrium kita lihat bahwa di lapisan miometrium ini terdapat lapisan sel epitel dan jaring konektif dan kelenjar yang nanti menyeksiakan zat-zat tertentu yang penting dalam proses penempelan daripada zigot di uterus kemudian ini vagina vagina ini juga mengandung seotak polos kita tahu kalau seotak polos itu berarti kotaksinya tidak saja begitu juga dengan uterus kita akan fokus pada ovarium dan tuba uterina ternyata juga tuba uterina itu terdapat ternyata yang ruba uterina ini disebut juga sebagai tuba valopii tapi disebut juga sebagai ovidux nah kalau oform itu dia sudah matang sudah matang biasanya itu pada follicle degraf dia akan pecah dan oformnya itu akan keluar oformnya ini itu sebagian besar di awal itu akan didorong dengan menggunakan gerak peristaltis tapi hampir di sini dia akan didorong menggunakan silia yang ada di dinding ini nanti di bagian section terakhir saya akan jelaskan soal itu ya jadi fimbria ini adalah penonjolan yang mirip seperti jari kemudian infumbibulum ini adalah suatu struktur yang berbentuk seperti trompet ini ya jadi tepat di proksimal daripada fimbria ya jadi ini menuju ke pangkal ke arah sini nah kemudian fungsi dari fimbria ini pada dasarnya yang menangkap oform yang matang dan gerakan di sini awal-awalnya itu akan lebih banyak menggunakan peristaltis gerakan peristaltis seperti pada saluran cerna kemudian didorong oleh silia silia yang ada di dinding ini dan perlu sekitar 4 hari untuk oform yang telah dewasa ini ke ujung daripada tubuh ogenis baik kita akan lanjutkan teorisi berikutnya tentang oogenesis nah oogenesis itu adalah pembentukan ovum beda dengan ovarium kalau ovarium itu adalah tempat dimana pembentukan itu terjadi yang besarnya tadi ya nah oogenesis ini adalah perkembangan atau produksi daripada ovum kalau jamaknya ova nah ovum ini merupakan gamet untuk perempuan ada tiga tahapan yaitu tahapan maaf ada tiga tahapan untuk perkembangan daripada ovum tahap pada saat dia menjadi janin kemudian pada saat dia mulai pubertas dan seterusnya yang itu terus berulang setiap bulan dan tentu tidak selalu di fertilisasi atau dibuangi oleh sperma jadi pas ketiga itu nanti pada saat dia setelah di fertilisasi ya kalau dia tidak sampai di fertilisasi ya sampai sekundari ovusit saja dia sudah dibuang bersama dalam situasi nah sekarang pada saat masa di ketika seorang perbuang sebagai janin makanya terjadi mitosis dan berdiferensiasi jadi oogenya ini berdiferensiasi satu dia terus berdiferensiasi jadi seperti laki-laki satu terus sesatunya tidak dia berdiferensiasi tetapi nanti jubatnya hanya sampai tertentu setelah dia lahir dia tidak ada lagi mitosis itu ya dan segera setelah mitosis itu langsung mengalami meiosis sehingga menjadi oosit primer masih tetap diploid ya tetapi dia sudah mulai double strands nah double strands ini kan siap-siap meiosis tapi meiosisnya belum terjadi jadi ada istilahnya meiotic arrest nah dia meiotic arrest inilah nanti baru berhenti dulu ketika dia lahir tapi nanti setelah pada saat pubertas meiosis ini akan kembali lagi jadi ini dia stop dulu ya jadi jumlah telur ini terbatas nah pada saat pubertas meiosis pertama ini akan memulai lagi menjadi oosit sekundar dan ini tentu saja sifatnya adalah haploid nah ini sebenarnya satu itu tidak berkembang yang di luarnya ini jadi kalau ovation itu yang di dalamnya ini yang di luarnya ini ada serbranosal dan sertecal ya jadi kalau ini ya kalau dia tidak ada ini maka dia luarnya tidak usah kita bahas ini disebut sebagai first volar body nah kemudian oosit sekundar ini nanti pada saat dia perkembangannya itu ternyata kalau dia tidak di fertilisasi itu di buah heosferma dia akan terbang bersama dari masuasi tapi kalau dia sudah terfertilisasi baru oosit sekundar ini akan berlanjut baru meiosis buah itu akan dilanjutkan jadi bisa di fertilisasi bisa dibuahi oleh sperma bisa juga tidak dibuahi oleh sperma atau tidak di fertilisasi nah kalau sudah tidak di fertilisasi maka dia akan dibuang melalui keluar sebagai darah bersama dengan darah menstruasi darah menstruasi sendiri itu tidak hanya dari otot utamanya tetapi dari binding endometrium nah meiosis dua ini kemudian nanti akan membar atau kembali membela diri sehingga menjadi ovum ovum ini itu juga sama haploid dia bergabung dengan punya dari sperma maka kembali menjadi diploid yang disebut sebagai miko nah oke kita akan lanjut ke siklus ovulasi dan menstruasi sebenarnya beberapa buku menyebutkan siklus etnaxuasi itu terdiri dari siklus ovarium ovulasi dan siklus endometrium atau siklus apa namanya siklus yang melibatkan nanti di uterus atau siklus uterina ya tapi disini kita akan fokus menggunakan dua istilah ini maksudnya adalah nanti ada siklus yang berkaitan dengan siklus ovulnya ada yang berkaitan dengan endometrium daripada uterusnya nah siklus menstruasi itu terus berulang setiap bulannya atau setiap siklusnya dan itu bisa melibatkan ovarium dan melibatkan uterus jadi ada siklus ovarium atau siklus ovulasi yang terdiri dari dua fase yaitu fase folikular dan fase luteal ya ada sembilan step dalam kedua fase tersebut nah satu sampai lima itu terjadi pada fase folikular dan lima sampai sembilan itu fase luteal jadi fase kelimanya adalah fase perbatasannya ya nah siklus uterina itu melibatkan perubahan daripada indometrium ada tiga fase fase menstruasi proliferatif dan sekreterik dan fase menstruasi dari satu sampai lima hari ke enam sampai empat menstruasi proliferatif 15 sampai 28 sekretorik kalau yang tadi fase di ovulasi folikular itu dari 0 sampai 14 fase tertentu terjadi pada fase yang sama pada siklus yang lain fase folikular itu terjadi pada saat fase menstruasi dan fase proliferatif sedangkan fase luteal pada ovarium itu terjadi pada fase sekretorik pada siklus uterina terus siklus endometrium nah hormon yang berperan dari estrogen dan estrogen 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 berperan untuk siklus ovulasi dan progesseron untuk siklus endometrium ini semuanya dipengaruhi oleh FSA dan LH dan 2 FSA dan LH dipengaruhi oleh donandotropin releasing hormon ya ingat kembali pada saat saya menjelaskan tentang hormon-hormon pada aksis hipotalamus hipofisis nah berikutnya kita 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 tentang siklus ovulasi ya atau siklus ovarium nah pada fase volikular ya itu menuju ke ovulasi itu terjadi pada hari ke 1 sampai 14 kemudian dilakukan pada hari ke 14 sampai 28 pada fase luteal setelah terjadinya ovulasi ya dan sebelum menstruasi nah pada saat ingat kembali nomor-nomor ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya itu penting untuk menghapal untuk menghapalnya kalau siklus ovarium itu adalah volikular dan luteal phase jadi hapal OFL ya jadi ingat nomor-nomor tadi itu kalau di gambar yang ini berkorespondensi dengan gambar ini jadi ingatkan nomor-nomor ini ya supaya nanti memudahkan menggabungkan antar gambar itu ya jadi kalau kita lihat 1 sampai 5 adalah fase ovulasi sedangkan 5 sampai 9 adalah fase luteal mohon maaf fase volikular maksud saya ini fase luteal ya sama-sama di siklus ovarium nah jadi dibandingkan dengan gambar yang ini sehingga nanti memudahkan untuk memahami penjelasannya oke oke ingat loh siklus menstruasi ada 2 siklus pada ovariumnya atau siklus ovulasi dan siklus endometriumnya siklus uterina nah kita akan membahas tentang siklus ovulasi dulu ya pada saat terjadi oogenesis ingat kembali itu oogenesis itu terjadi pada saat janir kemudian pada saat masa ovulasi kemudian terbagi lagi menjadi setelah persidivasi nah kita akan mulai penjelasan ini dimulai ketika pubertas nah ketika pubertas itu kan sudah tersedia ya oosit primernya hatinya siklus itu hanya membantu dari oosit primernya ke oosit sekunder dari sekunder kalau dia terjadi kodistasi baru menjadi ovul nah semua itu berawal dari oogenia yang berkembang pada saat embryo ya oke sekarang kita akan fokus pada saat dia janir itu meiosis pertama dimulai tetapi berhenti sehingga hanya membentuk oosit primernya nah kemudian dimulai lagi meiosis tersebut pada saat pubertas jadi pada saat anak-anak itu tidak terjadi ini menyebabkan dia tidak ada menstruasi nah ovarium ini kemudian mencapai pada fase folikular dan fase loteral pada fase folikular itu terdapat folikular yang menyelubungi ovul jadi folikul di dalamnya ovul yang sedang berkembang kemudian folikular juga berkembang pada saat pertama itu adalah primordial folikular atau folikular primordial ini adalah folikular yang pertama kalinya di dalamnya ada ovul yang berisi pada tahap oosit primer kemudian ini ada zona yang warna pink kemudian di luar ini yang disebut sebagai sel-sel folikular ini belum jelas mana yang sel kerenulosa mana yang sel teka lalu kemudian pada saat dimulai awal siklus terivarium ini nanti folikul ini akan berkembang folikul akan berkembang akan menjaga perkembangan oosit di dalamnya dan folikulnya akan berdiferensiasi menjadi pertama adalah sel granulosa jadi folikul primordial sekarang disebut sebagai folikul primer folikul primer ini terjadi ketika selnya folikul tadi itu menjadi sel granulosa dan ini ukurannya juga berkembang sel granulosa di dalamnya ada oosit primer kemudian inilah disebut masa preantral preantral itu adalah ketika segeranulosa ini sudah mulai mensekresikan cairan yang nanti akan tertumpuk di dalam folikul tersebut nah cairan ini berfungsi untuk memberikan lakanan pada ovum yang sedang berkembang kemudian genopirisida ini akan mulai terbentuk lebih mata pada saat fase berikutnya ini kemudian sel TK mulai terdefensiasi sudah mulai terbentuk sel TK ini sebagian folikul itu tidak terbentuk sehingga memang seperti pada spermatogenesis itu tidak meskipun dia 1, 2, 4, 8, seterusnya itu tidak semuanya akan menjadi 16 jadi hanya sebagian nah sebagian folikul ini terus berkembang dan membentuk antrum antrum ini adalah suatu ruangan atau rongga di dalam folikul tersebut yang berisi cairan maka pada fase dia memiliki antrum ini disebutlah sebagai folikul sekunder kalau folikul kelima tadi dia memiliki antrum nah inilah yang disebut sebagai masa awal antral ketika ada antrum tersebut nah beberapa folikul tidak mengalami fase ini sehingga hanya folikul yang lain yang mengalami ini nah folikul-folikul ini itu diseleksi ya artinya tadi ada yang berhasil ada yang tidak yang berhasil inilah yang akan menjadi lebih dewasa lebih mata ya nah folikul ini menjadi folikul sehingga folikul di siklus itu yang berkembang kemudian akhirnya isi dari pada antrum antrumnya itu rongga di dalam folikul tadi itu juga semakin besar karena cairannya semakin banyak dan beberapa segranulosa membentuk lapisan dari sisi-sisi rongga tersebut nah jadi kalau kita lagi nanti segranulosa ini akan menjorok ke dalam ya jadi sehingga dia seperti seolah-olah dipegang oleh segranulosa tersebut ini yang disebut sebagai corona radiat ya yang pangkal ini disebut sebagai cumulus oofors ya kemudian ketika dia mata itu disebut juga sebagai folikul de graf folikul de graf de spasi graf ya kalau bahasa inggrisnya mungkin nah ketika itulah meiosis pertama itu sudah lengkap nah sehingga itulah yang tadi kita sebut sebagai oosis sekunder ya nah oosis sekunder sekarang lepas jadi cumulus oofors itu putus sehingga oosis sekunder ini akan lepas ke dalam antrum jadi dia akan mengapung di dalam antrum nah inilah oosis sekunder nah kemudian fase utian itu dimulai ketika ovulasi itu apa? ketika ovum tersebut yang berada di antrum itu keluar gara-gara follicle degrafnya pecah ya jadi dia keluar dan pada set keluar dia ditangkap oleh fimbri sehingga dia masuk ke dalam tuba uterina tetapi follicle-nya itu sendiri itu akan tetap ada dan dia disebut sebagai korpus luthium ya jadi kalau omumnya itu masuk ke dalam tuba uterina sedangkan sisanya follicle-nya itu akan disebut sebagai korpus luthium korpus luthium inilah yang korpus luthium ini menyekreiskan estrogen maupun progesteron tetapi estrogen itu sudah ada sebelumnya progesteron juga ada tapi korpus luthium ini melanjutkan untuk menyekreasi estrogen progesteron dan nanti kita akan kita bahas pada topik tersendiri dan kemudian follicle yang rupture ini akan berubah menjadi jaringan ikat yang sebut sebagai korpus albikan jadi awalnya jaringan epitel kemudian menjadi jaringan ikat nah ketika jaringan ikat itu tidak menyaksikan estrogen progesteron sehingga lama-lama estrogen progesteron ini semakin menurun mendekati akhir siklus oke jadi dengan penurunan ini maka dia kembali mengalami menstruasi tapi menstruasi penyelidium ini kalau follicle-nya tidak terlalu besar ukurannya kecil sekali yang paling banyak menyumbangkan dari menstruasi itu adalah endometrium sekarang berikutnya kita akan belajar tentang siklus endometriumnya atau siklus uteri ingat bahwa siklus menstruasi itu ada siklus ovulasi ada siklus endometrium macam-macam ya sebutannya jadi kalian harus tahu berbagai istilah tersebut dan kita tahu bahwa fase siklus uteri itu ada fase menstruasi fase proliferatif dan fase sekretorik dimana dua fase pertama itu berbarangan dengan fase folikula itu terjadi pada hari ke-1 sampai 14 menstruasi 1 sampai 5 kalau proliferatif 6 sampai 14 sedangkan fase sekretorik itu akan bersamaan dengan fase utel ini karena penghubungan dengan sekretasi estrogen progesteron yang ada di sini yang membuat akhirnya endometrium itu menebal ini terjadi dari hari ke-15 sampai hari ke-28 oke nah berikutnya kita akan membahas tentang mendalamkan siklus uteri ini terdapat 3 fase pada saat fase pertama fase menstruasi itu terjadi ketika estrogen progesteron itu menurun blastis sehingga korpus uteri tidak akibat korpus uteri itu mengecil yang bisa memproduksinya itu kan korpus uteri nah sehingga efeknya apa akhirnya terjadi menstruasi yaitu ketika endometrium itu tidak mampu dipertahankan nah jadi dia luru jadi sel-selnya itu mati pembuluh darahnya akhirnya juga sel-selnya mati sehingga darahnya itu pecah bersama dengan jaringan tersebut nah jaringan inilah yang meluru jaringan endometrium yang luru inilah bersama dengan pembuluh darah itu yang disebut itu yang menjadi darah menstruasi nah darah menstruasi ini kemudian membuat darah endometrium bersih dan memulai dari fase proliferasi jadi endometrium itu kembali untuk berkoliferasi jadi terbalik kembali terbentuk lapisan endometrium ya kemudian dia mulai berkembang semakin banyak lapisannya lalu kemudian kelenjar epitel lihat bahwa kelenjar endometrium itu adalah jenis kelenjar epitel dan dia merupakan yang bukan di permukaan itu merupakan kelenjar epitel kelenjar nah kelenjarnya ini tidak hanya bertambah banyak tetapi kelenjarnya itu di dalamnya itu makin banyak sekretnya jadi ukuran itu makin besar gara-gara tumpukan daripada sekret di dalam kelenjar sebut itu kebanyakan itu isinya itu memang kaya akan glikogen glikogen itu adalah salah satu sumber glukosa ya dan lapisan otopos dia juga menebal dan di apa namanya di cervix daripada oterus itu juga menyeksi reksikan mukus oke nah kemudian lanjut kemudian ketika endometrium itu mempersiapkan diri untuk dapat diimplantasi atau ditempeli oleh zigot ya zigot ingat bahwa kalau sperma ketemu ovum jadi zigot nah itu akan bakal menjadi bakal janin nah itu untuk menempel itu hanya bisa pada saat fase sekretorik nah pada saat fase sekretorik itu pembuluh darah itu denometrium sangat kaya pembuluh darah dan kelenjarnya juga membesar itu meninggresikan cairungan yang sangat kaya akan glikogen kemudian di cervixnya juga itu membentuk suatu sumbatan yang berasal dari mukus ini akibat peningkatan daripada progesteron sehingga apa sehingga ketika terjadi kehamilan itu bagian bawah cervix itu disumbat ya sehingga tidak ada bisa lagi masuk sperma baru kemudian dia juga bisa menahan apa namanya ya supaya jangan ada cairan yang keluar oke mohon maaf oke dan akhirnya ketika kalau kertilisasi terjadi korpus litiumnya ini akan apa namanya korpus litium itu akan mengecil ketika korpus litium mengecil maka hormon yang dihasilkannya juga berkurang akhirnya tidak ada yang mempertahankan endometrium dan endometrium pun selanjutnya kita akan berbicara tentang transfer obon ditubah ini mungkin tidak terlalu banyak apa namanya penjelasan pada saat ini mungkin saya pernah tidak tunjukkan video ini ini pada saat sperma masuk ke dalam vagina kemudian mereka berenang apa namanya kita lihat bahwa ovum ini ini dia berjalan di tubuh uterina itu dengan cara apa dengan cara moraf ya karena ini anggap misalnya dia tidak terjadi pembuahan tidak terjadi pembuahan maka kalau kita lihat nah nah ini itu ovum tidak terjadi pembuahan pun dia akan berjalan karena dorongan daripada si ria jadi dinding uterina itu seperti mengayuh menuju ke luar ya kayu ini tidak hanya mengayuh langsung pada ovum tapi karena disini terisi cairan jadi aliran ini aliran daripada cairan itu juga menuju ke luar inilah yang menyebabkan kenapa ovum itu dari ovarium dia bisa bergerak masuk ke dalam uterus ya coba kita lihat ya jadi ini mendorong sebenarnya kalau di awal-awal ini terjadi karistratik dulu tapi kemudian semakin digorong oleh bantuan silia ini makanya silia ini penting kalau silia di luar maka ovum ini itu akan lambat gerakannya akhirnya dia bisa saja ketika sudah dibuai sekalipun itu hanya berada di tubuh uterina harusnya dia didorong masuk ke dalam uterus sehingga zigot yang berkembang itu akan berkembang di uterus sehingga jari itu berkembang di uterus tapi kalau silianya jelek maka dia akhirnya berkembangnya di tubuh uterina nah ini kita sebut sebagai kehamilan ektopik artinya kehamilan di luar daripada yang seharusnya yaitu dimana yang seharusnya kan di endometrium dia terjadinya di tuba atau disebut juga sebagai kehamilan tuba jadi ektopik itu di luar di luar daripada yang seharusnya tetapi paling banyak itu memang di tuba tapi bisa saja di luar itu oke saya rasa itu silahkan belajar lagi ini saya juga mungkin kalau mendengarkan sekali ini mungkin tidak terlalu jelas juga ya karena video ini kan saya ambil dari video orang lain saya tidak terlalu menguasai jalan cerita skenario nya jadi saya coba menjelaskan bagaimana supaya kalian bisa mengerti alasinya sih ada coba cari di youtube tapi tentu berbahasa inggris tolong pelajari sesuai dengan referensi yang awal tadi saya buat untuk pertemuan berikutnya itu pelajari juga tentang fisiologi endokrin reproduksi saya juga akan berupaya untuk mengupload video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati